Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, rupiah alamin Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, semoga baik-baik selalu ya dan tak semangat dalam mengisi ibadah hormonnya Ada yang sudah kangen belum nih sama suasana sekolah kita tercinta? Ya, kita berdoa sama-sama ya nak semoga kita bisa bertemu kembali di sekolah kita Baik anakku di pertemuan kali ini Bu Ambar akan menjelaskan bab kelima citizenship tentang Sumpah Pemuda dalam Mingkai Bihineka Tunggalika Anakku, tokoh besar Indonesia pernah mengatakan beri aku 10 pemuda miscaya akan kuguncang dunia Dari hal tersebut perjalanan menuju Indonesia kemerdekaan Indonesia dilalui dengan perjalanan yang sangat panjang salah satunya adalah dengan peristiwa Sumpah Pemuda Bagaimana kah perjalanan Sumpah Pemuda hingga saat ini kita merasakan arti sebuah kemerdekaan yang nyata dalam kehidupan kita Nah, kita simak satu-satu ya Nah, arti atau makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia awalnya merupakan peran pemuda dalam organisasi kepemudaan pada tahun 1908 bangsa Indonesia mulai bangkit dengan ditandainya berdirinya organisasi Budi Utomo Tri Korodamo Jong Sumatera Nambun dan yang lainnya Nah, peran pemuda tersebut mengadakan kongres pertama kemudian mengadakan kongres pemuda kedua dan menghasilkan Sumpah Pemuda Nah, isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri anak-anak pasti sudah menghafalnya ya dan bisa dilihat Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Satu Kami Putra dan Putri Indonesia Kami Putra dan Putri Indonesia Memaku Ketupat Dara yang Satu Ketupat Dara yang Satu Tanda Indonesia Ketupat Dara yang Satu Dua Kami Putra dan Putri Indonesia Ketupat Dara yang Satu Mengaku Mengaku Berbangsa yang Satu Berbangsa yang Satu Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Tiga Kami Putra dan Putri Indonesia Kami Putra dan Putri Indonesia Menjujung bahasa persatuan Berbangsa yang Satu Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Dalam mencapai puncaknya Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 Ketika Insinyu Soekarno-Hatta Atas nama bangsa Indonesia Memprokamilkan kemerdekaan Indonesia Nah kemudian Memaknai semangat Kejuangan Pemuda Dalam perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Apa maknanya? Pemuda telah Mampu Menjadi daya dorong Dalam memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia Pemuda zaman dahulu itu Berpikir yang sangat keras Bagaimana Menyatukan seluruh perjuangan Yang terpecah-pecah Menjadi suatu perjuangan nasional Untuk merebut Pemerdekaan Semakin banyak organisasi Pemuda yang bermunculan Seperti Budi Utomo Mendorong kaum intelektual Pada masa itu Untuk membentuk gerakan Sebagian dalam sejarah Pergerakan nasional Nah Nilai-nilai luhur Yang terkandung Dalam sumpah pemuda Itu sendiri Ada berapa hal Di antaranya Cinta bangsa Dan tanah air Persatuan Sikap rela berkorban Mengutamakan Kepentingan bangsa Menerima Menghargai Perbedaan Semangat Persaudaraan Dan terakhir Meningkatkan semangat Gotong royong Dan kerjasama Nah Nilai semangat Sumpah pemuda Pada masa Sekarang Nah Pemuda masa kini Harus aktif Dalam mengisi Kemerdekaan Dengan karya Nyata Dan positif Pemuda seharusnya Memahami Simbol-simbol Negara Dan Melaksanakan Simbol-simbol Negara tersebut Di antaranya Bendera Ya Kemudian Bahasa Kemudian Lambang Negara Lagu Kembangsaan Nah Nilai semangat Sumpah Pemuda Pada saat ini Dengan Menghadapi Covid-19 Di Indonesia Seharusnya Para pemuda Ini bersatu Kita bisa lihat Salah satunya Contohnya Mungkin Gerakan-gerakan Kepemudaan Ya Salah satunya Pokok muda Di antaranya Dokter Tirta Mungkin anak-anak Mengenalnya Lewat IG Nah Itu menjadi Pelopor Bagaimana Cinta Bentuk dari Cinta tanah air Dan bela negara Ya Salah satunya adalah Dengan Mengedukasi Masyarakat Kemudian Kita Diam di rumah Itu sudah Bagian Dari Perjuangan Melawan Virus Covid-19 Ini Nah Kita Sebagai Pemuda Pada masa sekarang Tentunya Harus Lebih Semangat Lagi Karena Kita Kondisinya Tidak Sedang Digajah Secara Fisik Ya Tidak Sedang Dalam Perlawanan Perang Ya Tapi Kita Bisa Terus Mengembangkan Diri Ya Menuangkan Ide Kreativitas Kemudian Bergabung Dalam Gerakan Kepemudaan Yang Gerakannya Positif Ya Dan Membangun Baik Anak-anakku Semoga Kita Sebagai Seorang Pemuda Dan Sebagai Warga Negara Indonesia Tetap Semangat Dalam Melaksanakan Sumpah Pemuda Baik Itu Saja Yang Dapat Bawa Bersampaikan Dalam Pertemuan Kali Ini Semoga Kita Semua Diberikan Kesehatan Dan Selamatan Salah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mari Kita Akhir Dengan Lafas Alhamdulillah Sampai Bertemu Di Pemuda Akan Datang Assalamualaikum Warah Wb Pemuda